Seorang PNS di kota Loksemawe meraup keuntungan hampir 3 miliar rupiah. Keuntungan yang diperoleh ini bukan usaha halal, namun menipu puluhan warga yang ingin lulus PNS dan pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. AF 54 tahun nyaris kaya raya, seandainya tidak ditangkap Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Loksemawe. Impian menikmati uang miliaran rupiah kandas setelah puluhan korban melaporkan kasusnya ke polisi. AF menjanjikan korbannya lulus CPNS K2 dan PPPK, asal menyetor sejumlah dana dan persyaratan administrasi. Modus tersangka dilakoni saat penerimaan pegawai tahun 2019. Untuk meyakinkan korban, AF membuat surat perjanjian dengan mencatut nama kepala BKPSDM Loksemawe, lengkap dengan stempel aspalnya. AF ditangkap atas laporan 22 korban yang tersebar di Loksemawe, Aceh Utara, Biren, dan Kabupaten Aceh Timur. Para korban menyetor uang kepada tersangka dengan nilai yang bervariasi, totalnya mencapai hampir 3 miliar rupiah. Kapolres Loksemawe AKBP Hengki Ismanto menjelaskan, jumlah uang yang diminta tersangka bervariasi, mulai dari Rp35 juta hingga Rp120 juta. Bahkan seorang korban pernah menyetor sampai Rp750 juta. seorang korban pernah menyetor sampai Rp120 juta. seorang PNJ, dia bisa menyebabkan bahwa pasukan orang-orang kepadat, Mereka Kedera, dan TNJ, dan TNJ. seorang PNJ, seorang PNJ, seorang pnj, seorang pnj, seorang pnj, pnj dan pnj, seorang pnj, semua pnj, dan PNJ pasti ada koko, di sisi diting, dan seorang pnj. Sedangkan tersangka AF mengaku menggunakan uang tersebut untuk melunasi utang dan keperluan pribadinya. AF terancam penjara dengan hukuman 4 tahun, lantaran menipu dan menggelapkan uang orang lain. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe.